Intro Sekretaris daerah Aceh Bustami Hamzah mengajak seluruh masyarakat terutama para aparatur sipil negara untuk bersama-sama membangun Aceh yang bersih dari korupsi, menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Jadikan nilai-nilai anti-korupsi sebagai budaya dalam kehidupan kita sehari-hari, kata Sekda saat membacakan sambutan penjabat Gubernur Aceh dalam penglepasan pawai bus KPK RI di halaman kantor Gubernur Aceh Rabu 8 November 2023. Roadshow bus KPK dilakukan berbarengan dengan Road to Hari Anti-Korupsi Sedunia Hakordia tahun 2023 di Aceh. Sebelum singgah di Aceh, bus KPK itu telah terlebih dahulu singgah di beberapa kota lain seperti Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pelepasan bus KPK itu dilakukan langsung oleh Ketua KPK RI, Firly Bahuri, yang didampingi langsung oleh Sekda Aceh Bustamih Hamzah. Sekda mengatakan penyelenggaraan Roadshow bus KPK RI adalah bentuk komitmen KPK dalam memerangi korupsi di seluruh Indonesia termasuk Aceh. Sekda berharap kegiatan KPK di Aceh berjalan lancar dan sukses serta mampu menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Aceh dalam upaya bersama pemberantasan korupsi.